Pemirsa video viral seorang pemuda yang mengancam Presiden Joko Widodo di kantor Bawaslu viral di media sosial. Setelah seorang guru dari Sukabumi yang diduga ada di dalam video viral tersebut membantah keterlibatan dirinya dalam aksi tersebut. Guru sekolah dasar berinisial AKH mengklarifikasi terkait video viral yang beredar di media sosial. Video viral tersebut berisi seorang pemuda yang mengancam Presiden Joko Widodo di kantor Bawaslu. Di video tersebut tampak seorang wanita menggunakan kacamata hitam dan baju putih. AKH diduga sebagai orang yang berada atau merekam video tersebut. AKH membantah terlibat dalam video tersebut pasalnya saat demo ia tengah mengajar dan berada di Sukabumi. AKH pun memperlihatkan struk belanja dari toko yang dia kunjungi pada hari itu setelah pulang mengajar. Saya tegaskan, saya pastikan di sini bahwa saya tidak terlibat dalam kegiatan itu. Karena kegiatan itu berlangsung pada hari Jumat. Sedangkan hari Jumat itu saya sekolah. Seperti yang tertera pada absen pada pukul 7.50 hingga pukul 14 lebih 12 menit. Ketua PGRI Kota Sukabumi Dudungkosuara menegaskan, PGRI akan memberikan bantuan hukum jika AKH membutuhkannya. Kalau bisa dimaafkan, tapi kalau mau maju ya hayo PGRI akan ikut mendampingi dan melayani. Jadi kalau ada-ada yang terlalu merendahkan derajat beliau sebagai anggota PGRI, sebagai guru, sebagai aparat pernegara yang melayani bidang pendidikan, kehormatan itu mesti dijaga. Ia meminta penyebar video viral ancaman tersebut mengakuinya dan menyerahkan diri kepada polisi. Budi Setiawan, Bandung TV.